Hai paham kadang orang nggak tahu belakang itu buat gaji karyawan dia tidak bisa mengkalkulasikan sebetulnya usaha saya ini untung atau rugi uang pendapatan cuma sepuluh ribu kok mencoknya biaya 600 600 wajar kan gitu nanti tekniknya ada macam-macam Apakah saya harus mempus pendapatan saya pendapatan saya atau saya harus mengurangi biaya saya biar utuh kan gitu